Kuih paling suci di Tibet terbakar, polisi Cina ancam penyebar foto Kebakaran terjadi di Kuil Jokhang, salah satu kuil paling suci bagi warga Buddha di Tibet, Lhasa, Cina Kuil yang berada di jantung kota Lhasa kuno itu termasuk situs warisan dunia UNESCO Dan memiliki sejarah lebih dari 1.300 tahun Kantor berita Sinhua seperti dilansir AFP melaporkan kebakaran terjadi pukul 6.40 waktu setempat Pemerintah menyatakan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut Api dengan cepat padam, tidak ada korban jiwa dan ketertiban tetap normal di daerah tersebut Demikian pernyataan pemerintah seperti dikutip harian Tibet Berdasarkan gambar yang beredar di media sosial, api terlihat menutupi atap bangunan dan kabut asap membubung tinggi Di laman Twitter, salah satu aplikasi media sosial yang diblokir di Cina Para warga Tibet di luar negeri menyebar foto dan memposting kebakaran tersebut Namun gambar-gambar yang menampilkan kebakaran tersebut segera disensor Tibetologis yang berbasis di London, Robert Barnett, menulis bahwa berdasarkan seorang sumber di Lhasa Polisi telah mengancam siapapun yang menyebarkan berita palsu atau foto mengenai kebakaran tersebut Namun belum ada pernyataan resmi terkait hal ini Setelah insiden itu, kuil Jokhang ditutup untuk umum Kebakaran kuil Jokhang terjadi saat warga Tibet merayakan Losar Tahun baru Tibet yang jatuh pada hari Jumat Dengan tahun baru Imlek, kuil tersebut merupakan sebuah situs ziarah penting Yang menjadi salah satu ikon warga etnis Buddha di Tibet yang paling dihormati Kuil ini juga merupakan rumah bagi banyak artefak budaya tidak ternilai Termasuk lebih dari 3.000 gambar Buddha, dewa dan tokoh sejarah Serta harta karun dan manuskrip Krisis China, rezim Xi Jinping bisa segera runtuh Saat pembersihan militer jadi bumerang bagi PKC Analis senior China, Paul Mong menyebut pemimpin China Xi Jinping bisa segera digulingkan Beserta partainya yaitu Partai Komunis China Paul Mong mengungkapkan bahwa ekonomi China lebih rapuh daripada yang terjadi Terlepas dari fasad yang diproyeksikan rezim tentang dirinya sendiri Penulis dan pakar terkemuka juga menyarankan bahwa militer China jauh lebih lemah daripada yang diduga banyak orang Seperti dikutip dari Express, Paul Mong berbicara kepada Sky News Australia Bahwa China dapat menghadapi kesulitan besar jika terus melakukan invasi ke Taiwan Xi Jinping menandai 100 tahun Partai Komunis yang berkuasa di China pekan lalu Dalam kesempatan itu, Presiden Xi Jinping memperingatkan kekuatan asing akan dipenggel kepalanya Jika mereka mencoba untuk menggertak atau mempengaruhi negaranya Namun Paul Mong menyarankan bahwa langkah yang tidak dipertimbangkan oleh China Dapat menyebabkan keruntuhannya sendiri Dia memperingatkan bahwa model pemerintahan komunis Tiongkok telah mencapai tanggal penggunaannya Dia menjelaskan jika dilihat di luar fasad itu secara ekonomi China lebih rapuh daripada yang terjadi Ini adalah sesuatu yang telah didiskusikan para ahli selama satu dekade Model ekonomi dari pertumbuhan yang sangat cepat ini tidak stabil Tidak berkelanjutan dan diperlukan reformasi besar-besaran Bahkan, kata dia, para pakar mengatakan jika reformasi tidak dilakukan dalam waktu dekat Apa yang bisa Anda lihat adalah pertumbuhan China yang datar Seperti yang kita lihat dengan Jepang pada 1990-an Selain itu, China tidak akan terlibat dalam tingkat penyensoran dan represi yang luar biasa jika merasa aman Jika merasa sah, maka akan ada krisis yang sah di Cakrawala, katanya Bahaya konflik yang meletus karena langkah China yang tidak dipertimbangkan dengan baik telah meningkat pesat Xi telah membersihkan jajaran militer senior, katanya Sementara pembicaraan tentang invasi ke Taiwan telah mendominasi China mungkin lebih rapuh secara militer daripada yang kita duga Setiap kesulitan dalam mencapai misi untuk menyerang Taiwan dapat berakhir dengan keruntuhan rezimnya sendiri Menurutnya, itu bisa menyebabkan krisis Dia telah membersihkan perwira inti dan dinas keamanan Dan dia telah mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang tidak akan menantangnya Tidak seorang pun yang tidak disetujui oleh partai diberi suara sama sekali Dan berita dari luar ditekan secara sistematis Ini terjadi ketika hubungan antara Barat dan China memburuk dalam beberapa bulan terakhir Karena perdagangan dan pandemi Isu Taiwan juga menjadi sumber utama ketegangan antara China dan Amerika Serikat Namun, Chai Xia, seorang pembangkang dan cendikiawan Tiongkok terkemuka Baru-baru ini mengatakan bahwa rezim komunis jauh lebih lemah daripada yang terlihat Dia merekomendasikan agar Amerika Serikat sepenuhnya siap untuk kemungkinan disintegrasi PKT yang tiba-tiba Kepribadian Xi Jinping yang terlalu curiga dan berpikiran sempit Telah menyebabkan pembersihan terus-menerus di dalam partai Yang telah membawa ketidakpuasan ekstrim di antara pejabat tingkat menengah dan tinggi Semua orang merasa tidak aman Cina hadapi krisis listrik terparah sejak 2011 Cina tengah menghadapi Defisit listrik setidaknya ada tiga penyebabnya Yaitu cuaca ekstrim, kenaikan permintaan energi dan pembatasan ketat penggunaan batu bara CNS Business melaporkan defisit terburuk sejak 2011 itu bisa berlangsung selama berbulan-bulan Hal itu bisa menghambat pemulihan ekonomi negeri Tirebambu itu dan membebani perdagangan internasional Selama beberapa pekan terakhir, belasan provinsi di Cina mengalami tekanan pada pasokan listrik Persoalan itu juga dialami oleh beberapa provinsi yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Salah satunya provinsi Guangdong Di Guangdong, pembatasan penggunaan listrik membuat sejumlah perusahaan menghentikan operasinya beberapa hari dalam seminggu Padahal Guangdong merupakan pusat manufaktur yang menyumbangkan 1,7 triliun USD Atau lebih dari 10% terhadap pertumbuhan ekonomi Selain Guangdong, kondisi serupa juga dialami oleh Yunnan, Guangxi hingga Hub Industri Zhejiang Pemerintah setempat mengumumkan pembatasan penggunaan listrik di area seluas gabungan Inggris, Jerman dan Perancis Biro Statistik Nasional mencatat pembatasan listrik menekan pertumbuhan aktivitas pabrik di Cina pada Juni ini Selain itu, kurangnya listrik juga akan menekan sektor konstruksi dan manufaktur yang mengkonsumsi hampir 70% listrik di Cina tahun lalu Penjatahan listrik tidak dipungkiri menekan ekonomi Ujar Analis Karbon Refinitif Yangin dikutip Kemarin, pembatasan pasokan batubara penyumbang 60% sumber energi listrik di Cina berdampak besar pada pasokan listrik Selamat menikmati